Kinepohem Unggeran Muka, Salasa, 11 April 2024, Kantor Pangladen Publik, nama rupa Mal Pangladen Publik atau MPP Kabupaten Sumedang, digagakan ke warga. Karena warga nunggu sengada goti esok-esok mula, ketiten salabar ngantai dibukana eta Mal Pangladen Publik. Satu tas perilebaran, Mal Pangladen Publik atau MPP Kabupaten Sumedang langsung digagakan ke warga nubakal ngalkonan Bang Pirang permohonan. Jayahna warga pemohon teh karandapan satu tas perile sarta cuti lebaran. Mehsakumna konter ngaladenan warga sarta nupang reana nyaita pemohon di konter samsat anung ngaladenan Mayar Pajak kendaraan bermotor. Cekopola Dinas, Mal Pangladen Publik Kabupaten Sumedang, Kemal Idris, Ger Pangladen Warga, Saestunah nteka ganggu ku perilebaran dumih warga masih bisa ngajukan permohonan dina aplikasi online. Tapi Arimol Namah memang pereh turta kakaramuka di lapu selasa 11 April 2024. Kenaikan berapa persen untuk libur panjang? Untuk libur panjang biasanya sekitar 20 persenan lah meningkat. Karena kita sebetulnya ketika sudah menggunakan sistem digital itu tidak terlalu berpengaruh sih sebetulnya karena mereka sudah menggunakan device digital. Tidak harus datang ke MPP. Di sini ada berapa pelayanan Pak? Di sini ada 331 jenis pelayanan. Mas Ijek Kemal Idris, rancang naeta MPPT bakal ditambahan konter pangladen nyaita permohonan ngurus paspor. Terancang naeta pangladen anyarteh bakal dibuka turta diresmikan di Nami Langkala Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV